Bapak BPD se-Indonesia Kebijakan Ridwan Gamil yang mengakui keberadaan badan permusyawaratan desa di Jawa Barat membuat pihak BPD bersemangat membangun desa. Apalagi hal tersebut membuat BPD mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mereka dari APBD Jawa Barat. Hal tersebut diakui Ketua Harian BPD Jawa Barat Suk Pendi. Bahkan BPD se-Indonesia yang tergabung dalam persatuan anggota BPD seluruh Indonesia atau PABDSI pun mendeklarasikan Ridwan Gamil sebagai Bapak BPD se-Indonesia. Suk Pendi pun menyatakan PAB-PBDSI ingin slogan Jawa Barat juara menjadi Indonesia juara. Hal tersebut mendasari keinginan mereka agar Ridwan Gamil kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah jadi senyum yang tadi akan disampaikan oleh APBD imsan keas atau media bahwa kami bersepakat. Besok atau besok ketika posisi ini walaupun maaf tadi, bahkan jujur bahwa BPD itu sebetulnya agak ada jabatan politis. Sama, sebetulnya memang terangka dalam NKR ini tidak serta mata, sebetulnya partai kan begitu. Betul, ya. Tetapi ketika kami punya komitmen dan kami bersepakat, 32 provinsi yang ada di Indonesia dan itu sudah dikerarkan sebetulnya. Kami atas nama provinsi di Indonesia dan sekaligus atas nama pengurus nasional bersepakat bahwa Sinromen tadi, insya Allah kami akan mendeklarasikan beliau sebagai Bapak-Bapak Indonesia itu otomatis dengan sebetulnya bahwa tentunya yang sudah dipakai bersama Presiden Republik Indonesia. Sahabat-sahabat, begitulah beranggap. Saat ini, PAB-PDSI baru berumur satu tahun, tapi sudah ada di 32 provinsi di Indonesia. Supendi pun menyatakan, tak hanya dari Jawa Barat, ada keinginan dari PAB-PDSI dari 32 provinsi di Indonesia untuk mendorong Ridwan Kamil menjadi Presiden Republik Indonesia.